Saya juga menduga, boleh dong? Kalau dia menduga, saya menduga. Bisa aja dikirim. Ini semua dari kayasa. Bahannya ada sutradaranya. Bukan jalan sendiri. Ada yang memanage. Siapa itu yang memanage? Ya sudah lah, Anda tahu lah. Orang-orang yang nggak suka lah. Kalau nggak ada, aduh, ya, Bapak bisa menjaga kalimat. Saya menjaga kalimat saya. Menurut Bapak, lah enggak, ini. Tapi gini, Pak, sekarang saya tanya. Pengurusannya ada apa? Saya yang pengen pesan. Pesan dari siapa? Pesan dari siapa? Dari saya selaku penguasa wilayah. Pesan dari siapa? Bapak kalau datang ke sini dengan baik, kami akan sambut dengan baik, Pak. Dengan tujuan serampangan, didatengin TNI ke rumah lu, TNI juga punya hak silaturahmi, ya? Tapi Bahar juga diteror, ada tiga. Eh, itu lah, itu bisa jadi sandiwara dia. Kalau mau teror, bukul aja di luar. Bisa aja tuh kambing dikirim sama dia. Penceramah Bahar Smith ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian bersama dengan penyebar video ceramahnya yang viral. Keputusan ini didapat setelah keduanya diperiksa lebih dari 9 jam oleh penyidik di Treskrim Sus dan di Treskrim Umpolda, Jawa Barat. Jikalau nanti saya tidak keluar dari ruangan atau saya dipenjara, ini adalah bentuk bahwasannya keadilan dan demokrasi sudah mati di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita ceritakan. Kenapa Bahar diambil duluan? Kok leng-lenggak? Karena bahaya ini Bahar. Untuk NKR ini bahaya. Dia menggiring orang. Orang awam suruh ikut. Jadi tidak salah. Harusnya bagi saya tuh kemarin, waktu dia melecehkan TNI itu, Bahar itu tangkap. Karena kalau udah Marwate ini hilang, negeri ini habis. Hasil pemeriksaan ditambah keterangan dari sejumlah saksi serta barang bukti yang disita menghasilkan dua alat bukti yang bisa dijadikan sebagai landasan, penetapan status Bahar Smith dan TR sebagai tersangka. Penyidik setidak-tidaknya telah mendapatkan dua alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 KUHAB serta didukung dengan barang bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Dengan demikian, penyidik telah dapat meningkatkan status hukum saudara BS dan saudara TR menjadi tersangka. Ini berada... Harus ada datanya. Tadi kuasa hukum menyatakan ada sponsor yang menangkap Bahar. Kan kuasa hukum dia juga menduga. Saya boleh dong, saya juga menduga. Kan kuasa hukum dia juga menduga. Ini ada grand descent. Ini sudah nggak benar. Biarkan dulu pemerintahan. Jadi jangan disamaan Bahar dengan persen. Bahar ini membawa umat banyak menyelesa. Sebelumnya, Senin siang, dengan didampingi tim kuasa hukumnya, Bahar Smith sempat memberikan keterangan terkait pemanggilan ini saat tiba di Makolda Jabar. Bahar Smith menyebut dirinya memenuhi panggilan polisi untuk menunjukkan itikadnya sebagai warga yang baik. Saya telah menerima surat SPDP dari pihak Pola Jabar kemudian menerima surat pemanggilan sehingga saya datang kemarin. Sebagai kewajiban saya. Sebagai warga negara, saya kooperatif saya datang atas panggilan dari pihak kepolisian Pola Jabar. Maka saya datang kembali. Kenapa? Semua itu ada sutradara. Bisa jadi. Kalau yang diperankan oleh pemerintah, wajar. Kenapa mengamani? Nggak usah habib di dewa-dewakan. Nggak usah habib. Semua sama saja. Ini ada kultus-kultus yang salah. Kasus dugaan ujaran kebencian ini bermula dari ceramah di Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada 11 Desember 2021 oleh Bahar Smith. Ceramah direkam dan konten berisi dugaan ujaran kebencian kemudian diunggah di akun Youtube hingga viral. Kenapa bahayanya Bahar ini? Karena orang awam mikro. Nanti dibumbuhin nggak dapat syafaat. Menurut Anda proses hukum yang dijalani habib Bahar ini apakah sudah sesuai prosedur atau ada penjualan? Sangat prosedur. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Namun karena tempat kejadian perkaranya berada di wilayah hukum Polda Jawa Barat, pihak Polda Metro Jaya kemudian melimpahkan berkas laporan tersebut. Tadi Bahar bicara kata apa? Saya demi keadilan dan demokrasi. Saya nggak takut. Loh, Anda nggak adil. Mana sih perbuangan Bahar yang Islami? Ngebukin anak kecil. Ngebukin supergret. Sebelumnya, Bahar Smith baru saja bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur setelah menjalani hukuman selama 3 bulan akibat menganiaya sopir taksi online. Bahar Smith juga sempat terlibat keributan dengan terdakwa pemenuhan yang dikenal sebagai Rian Jombang di lapas Gunung Sindur. Tria-tria Islam, jangan klaim-klaim Tuhan milik Anda. Ini yang bahaya. Kalau Bahar itu bicara sendiri di kamarnya atau bicara sama Pak Hasan Ekal berdua, saya nggak kupris. Ini pembicaraan baharnya apa? Bisa mengaruhi orang awam untuk makan. Kepolisian resmi menetapkan Bahar Bin Smith menjadi tersangka pada Senin 3 Januari malam. Bukan karena ujaran kebencian yang belakangan ramai di media sosial, Bahar Bin Smith ditangkap atas kasus berita bohong atau hoax. Dalam konfrensi pers, Direktur Reserse Kriminal Khusus Pol Nejabar, Kompens Pol Arif Rahman mengatakan, Bahar Bin Smith resmi menjadi tersangka atas kasus berita bohong tersebut dalam ceramahnya di Marga Asih dan dianggap sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat. Jikalau nanti, andaikan jikalau saya masuk di periksa, saya tidak keluar lagi, berarti saya telah ditahan, berarti saya telah dipenjara, jangan pernah tunduk kepada kezaliman dari manapun datangnya kezaliman. Adapun koronomi singkat adalah sebagai berikut, berawal dari adanya laporan dari saudara TNA tentang kegiatan ceramah saudara BS pada tanggal 11 Desember 2021 di Marga Asih, Kabupaten Bandung berkaitan dengan ucapan saudara BS saat ceramah yang mengandung berita bohong yang kemudian di-upload oleh saudara TR ke dalam akun Youtube dan selanjutnya disebarkan atau ditransmisikan sehingga viral di media sosial. Itulah yang menjadi pokok perkara pidana yang sedang disidik oleh Polda Jawa Barat. Setelah menjalani pemeriksaan selama 11 jam di Gedung Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar sejak Senin 3 Januari 2022 pukul 12.30 waktu Indonesia Barat Bahar Bin Semit resmi ditatkan sebagai tersangka. Pengumuman penetapan Bahar Bin Semit sebagai tersangka itu dilakukan tim penyidik pada Senin malam pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Selain Bahar Semit polisi juga menetapkan pengunggah video ceramah pemilik Pondok Pesantren Tajul Alwin itu yang berinisial TR sebagai tersangka penyebaran berita bohong. Dirkrim Suspol Dajabar Kompespol Arif Rahman mengatakan tim penyidik telah menemukan dua alat bukti dalam penetapan BS sebagai tersangka. Dengan demikian penyidik telah dapat meningkatkan status hukum saudara BS dan saudara TR menjadi tersangka. Tutur Arif Rahman di Mapolda, Jawa Barat Kota Bandung Senin 3 Januari 2022 Setelah penyidik memeriksa sejumlah 33 orang saksi dan ahli sejumlah 19 orang saya ulangi 19 orang ahli total 52 orang serta menyita barang bukti sebanyak 12 item maka pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan kepada saudara BS dan saudara TR sesuai dengan surat panggilan yang sudah kami berikan. Dalam kasus ini pemilik Pondok Pesantren Tajul Alwin ini itu dicerat dengan Pasal 14 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Junto Pasal 55 KUHP dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Junto Pasal 55 KUHP dan atau Pasal 28 Ayat 2 Junto Pasal 45 Undang-Undang ITE Junto Pasal 55 KUHP dan terancam 5 tahun penjara Arif juga menyampaikan dengan penetapan tersangka itu baik Bahar maupun TR akan langsung dilakukan penangkapan dan penahanan Pasalnya ancaman hukuman yang akan diterima keduanya berdasarkan pasal yang diterapkan yakni 5 tahun penjara atau lebih Bahar dan TR disangkakan penyebaran berita bohong dan berbuat onar ini berkaitan dengan ucapan saudara BS yang mengandung berita bohong yang kemudian diunggah oleh TR ke dalam akun Youtube dan disebarkan sehingga viral di medsos itu yang menjadi pokok perkara yang disidik oleh penyidik jelas Arif sementara itu pengacara Habibahar bin Smith buka suara soal terkait penetapan kliennya sebagai tersangka dugaan penyebaran berita bohong pengacara Bahar Ikhwan Tuan Kota heran karena penetapan tersangka dianggapnya sangat cepat sementara pengacara Bahar lainnya Aziz Yanuar enggan menanggapi lebih lanjut terkait penetapan tersangka kliennya ini dia hanya menyampaikan pesan Bahar pesan HBS tadi untuk umat lanjutkan perjuangan melawan Gezeliman dan menegakkan keadilan semangat Amar Ma'ruf Nahimunggar meski beliau dibalik jeruji ujarnya Katanya kita hormat kepada polisi kita hormat kepada lembaga penegakan hukum kejaksaan kan begitu ya mereka sudah bekerja dengan baik Saya juga tidak menafikan dalam hati tidak ada yang salah saya tidak berkata tapi itu kan sebenarnya bisa dikomunikasikan jadi saya dengar terakhir statementnya antara lain ini berbahaya atau segala macam ya maksud saya itu bisa dikomunikasikan kan apa namanya beliau juga orang yang terbuka lah gitu kan seperti ini juga kan bisa dihubungi juga saya lewat saya hormati Indonesia negara hukum hormati polisi yang sudah lagi bekerja kita katanya patuh negara hukum jangan lakukan intervensi inilah manusia tidak bermoral biar seluruh rakyat Indonesia tahu jangan kita nonton begini terus rakyat kita bodohkan biar tahu rakyat itu ngomong sedemikian kurang ajar apa itu bukan menghina saja mengancam simbol negara simbol tapi simbol pun kita hormati selamat menikmati terima kasih